Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin disini Nah di video kali ini saya akan membahas seputar aplikasi desain grafis yaitu Corel Draw Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu fungsi tool dasar yaitu Rectangle Tool Sesuai dengan pengalaman saya dalam memulai atau belajar desain dengan menggunakan aplikasi Corel Draw Baik, langsung saja kita buka aplikasi Corel Drawnya seperti biasa ya teman-teman Nah disini kita sudah lihat lampiran artwork kerjanya, patch 1 Dan saya aja kasih judul ya Rectangle dan Corel Tool Supaya memudahkan teman-teman dalam memahami materi atau judul yang akan teman-teman pelajari atau yang akan teman-teman lihat sekarang Jadi kita pergi ke fungsi Rectangle Toolnya yang berada di sebelah kiri sini ya teman-teman Nah disini yang ada tulisan Rectangle Tool yang berbentuk kotak ini ya Nah kita tekan, klik Nah jadi fungsi Rectangle Tool ini adalah kita akan membuat objek berbentuk kotak Nah jadi ada 4 sisi Satu, dua, tiga, empat seperti halnya kotak ini ya Nah jadi caranya kita tekan Rectangle Tool ini Kita klik, kemudian kita tekan klik kiri, mouse kiri, tahan sambil kita geser sesuai dengan luas lebar atau teman-teman inginkan Misalnya kita bikin segini, misalnya ya Kemudian kita lepas, nah jadilah seperti itu Oke teman-teman, misalnya kita bikin lagi kotak yang lebih besar, lebih dikit Misalnya kita klik kiri, tahan sambil kita geser mouse-nya Sesuaikan dengan keinginan teman-teman berapa besar kotak tersebut Nah seperti itu Kemudian kita buat lagi yang ketiga kalinya supaya teman-teman paham Mungkin yang kotak ini lebih kecil misalnya Kita klik kiri Nah geser sesuai dengan keinginan teman-teman sebesar atau sekecil apa misalnya segini Nah kemudian kita lepas Nah seperti itu ya teman-teman Fungsi dari Rectangle Tool adalah untuk membuat objek berbentuk kotak Nah kemudian untuk mewarnai-nya simple saja teman-teman Tinggal kita memilih objek kotak tersebut Misalnya kotak yang ini kita ingin warnai warna merah misalnya Nah disini ada banyak pilihan warna yang bisa teman-teman pilih Misalnya kita warnai warna merah Kita klik objek tersebut Kemudian kita tekan warna merahnya Nah seperti itu Itu cara alternatif sederhananya Mungkin seperti itu ya Kemudian kita kasih warna lagi Misalnya yang kotaknya lebih besar Kita tekan saja kotak ini Klik Kemudian kita misalnya kita kasih warna kuning misalnya Nah kita tekan warna kuningnya Klik Nah ketika akan berubah warnanya Yang tadinya warnanya polos Dan berubah warna menjadi warna kuning Nah kemudian kita kasih warna lagi Supaya teman-teman lebih paham Kita ulangi lagi Kita klik kotak tersebut Klik Nah seperti itu teman-teman Oke Nah kemudian Disitu ada tulisan kernel tool Nah kernel tool ini fungsinya Agar si kotak ujung-ujung lancipnya ini Ini ya Nah ini kan ujungnya lancipnya Itu adalah fungsinya Supaya kita bisa merubah Ujung tersebut Sesuai dengan keinginan kita Nah disini kita diberikan Tiga pilihan Kernel tool Ada yang seperti ini Nah melengkung seperti ini Melengkung keluar Dan ada juga yang melengkung ke dalam Dan ada juga yang lurus Nah seperti itu Nah caranya Caranya kita tekan objek tersebut Klik Kemudian kita tekan Shape Tool ini F10 Nah seperti itu Misalnya kita tekan Shape tool Nah kita kan milih yang ini ya Tekan yang ini Kita tekan aja Kemudian kita klik Hitam kecil ini nih Nah ada kotak hitam kecil ini Kita tekan Klik Tahan kita geser ke bawah Sesuai keinginan teman-teman Bisa seperti ini Misalnya ya Bisa juga seperti ini Dan lain sebagainya Atau tidak Atau tidak seperti ini Nah seperti itu Baik teman-teman Nah kemudian Kita coba Kernel tool yang Di tengah ini Nah yang melengkungnya ke dalam Oke kita pilih dulu objeknya Nah kita tekan Si Kernel tool yang di tengah ini Klik Kemudian kita tekan Set tool Atau tidak Dengan cara menekan Nomor F10 Nah seperti itu ya Kemudian kita tekan Kotak hitam kecil ini Kita tahan Klik kiri mouse nya Kita tahan Biasanya ke bawah Sesuai teman-teman Nah akan berubah Jadi seperti ini Nah atau tidak Bisa lebih seperti ini Atau lebih lagi Seperti ini Dan lain sebagainya Sesuai Keinginan teman-teman Mau seperti apa Desainnya Oke Kemudian yang terakhir Kita coba praktekkan Di objek kotak Yang ketiga ini Nah seperti ini ya Kita pilih Kernel tool yang ketiga Klik Kemudian kita tekan Save tool ini Atau tidak kita dengan Cara tekan Tombol F10 Nah akan berubah Seperti ini Kemudian kita tekan Kotak hitam Kecil di atas ini Atau tiri disini Bebas Dimana saja bisa Kita klik kiri Tahan Geser ke bawah Nah seperti itu Oke teman-teman Dan pastikan Teman-teman Jangan lupa ya Seperti yang kemarin Sudah saya sampaikan Dalam membuat desain Kita harus Menaruh objek-objek Tersebut Di dalam Area kotak Lembar kerja Karena kenapa Ya kita sudah Sampaikan sebelumnya Karena ketika kita Cetak out Atau kita print out Ataupun kita posting Nah hasilnya Supaya tidak terpotong Seperti itu ya teman-teman Nah satu lagi Nah disini kan Masih kelihatan ya Garis-garis hitam Outline-nya lah Bahasanya Dan cara untuk Menghilangkannya Mudah saja teman-teman Kita Tindal klik objeknya Nah disini ada Tanda Pena seperti ini ya Kita klikkan Klik bawah Kita tekan Non saja Itu cara Alternatif yang pertama Tuh Jadi hilang Gak ada garis Jadi kelihatan Lebih enak dipandang Nah seperti itu Kita ulangi lagi Ini dengan cara yang kedua Dan tadi yang ini Cara pertamanya Seperti ini Kita klik disini Kita klik Non Oke Dan cara yang ketiganya Kita mudah Kita tekan Klik Objeknya Kemudian kita ke bawah Disini ada tanda pena juga Kita klik dua kali Nah Kemudian akan muncul Bar seperti ini Kemudian kita pilih Yang tulisan white Ini ya Nah Kita klik Kita tekan Non Oke Seperti itu ya Teman-teman Nah Teman-teman Begitulah video penjelasan Dan pembahasan rectangle tool Dalam memulai desain Atau belajar desain Di aplikasi Carol Draw Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat kalian Dan jika teman-teman Disana ada masukan Atau saran Yang mau dibahas Di video selanjutnya Komen di kolom komentar Video di bawah ini ya Supaya bisa membantu Teman-teman Dalam belajar Mengenai desain Dan yang terakhir Mohon maaf Kalau ada salah dalam tutur kata kalimat Yang saya sampaikan di video ini Terima kasih Dan sampai jumpa Di video kita selanjutnya